Here, Pupi dan Gibran, masih ingat ucapan Megawati mau di sini atau pindah partai? Dilansir dari Suara.co, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun membongkar kebohongan yang pernah diucapkan oleh Putra Jokowi. Gibran raka buming raka kepada partai dan ketu Megawati Soekarno Putri. Komarudin mengatakan bahwa Gibran pernah mengucap bahwa dirinya akan bersandar pada PDIP saat sang ayah Jokowi tak lagi menjebat sebagai presiden. Kebetulan, yang pertama saya panggil saya dengan Pak Sekjen di lantai dua ruang Pak Sekjen dan waktu itu beliau sendiri yang ngomong bahwa dia sadar tahun depan bapaknya tidak presiden lagi. Mau kemana lagi saya? Pasti bersandar di PDIP perjuangan, kata Komarudin. Nah, kebohongan kedua lanjut Komar. Diucapkan oleh cawa persemer urut dua itu saat ditanya langsung oleh ketum PDIP Megawati Soekarno Putri saat pengumpulan kepala daerah PDIP di sekolah partai. Ipar Gibran yang juga wali kota Medan Bobi Nasution, kata Komar, menjadi salah satu saksinya saat Megawati memberikan pertanyaan kepada Gibran. Menurut Komar, kebohongan Gibran kepada Megawati juga ada regamannya dan kala itu Gibran dan Bobi sama-sama ditanya oleh Megawati apakah keduanya akan tetap berada di PDIP atau pindah partai. Itu kan ibu tanya Mas Gibran sama Bobi. Mau tetap di sini apa berpindah partai? Mas Gibran sendiri maju ke Mimbar lalu disampaikan, waktu itu tetap bersama PDI perjuangan, ukap Komarudin. Sebelumnya, Gibran belak-belakan menampik tuduhan dari Hastoba bahwa ia kerap berpohong kepada PDIP, tudingan Hasto kepada Gibran ini terkait rencana untuk Silaturahmi dengan Ketua Ombu PDIP Megawati Soekarno Putri. Tak terima dengan tudingan dari Hasto itu, Gibran kemudian balas menyebut bahwa apa yang disampaikan seksion PDIP itu meresahkan. Pashto bahasanya gitu, meresahkan. Ya kalau saya berpikir positif, ucap Gibran seperti dikutip lagi. Sekali lagi, namanya Silaturahmi Hal Yang Baik, kontestati kompetisi telah selesai. Waktunya bermaaf-maafan bergadengan tangan untuk memajukan Indonesia, ucap putra Joko itu. Sementara itu, Ibu Megawati Soekarno Putri yang dikontemplasikan oleh beliau dan diawali dengan tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Sampaikan setelah Ibu Megawati menulis seluruh pendapatnya di Opini Kompas, tetapi setelah itu kan kita dihadapkan pada libur panjang dalam rangka Idul Fitri. Bahkan kemarin ketika MK buka misalnya, itu kami sampaikan kemarin. Tapi karena baru hari ini, ya kami sampaikan pada hari ini. Menantu Jokowi, Bobi Nasution seperti diketahui pada November 2023, pada akhirnya dipecat sebagai kader PDIP. Bobi dianggap sudah tak lagi memenuhi syarat sebagai kader. Keputusan pemecatan Bobi Nasution tertuang dalam surat pemberitahuan nomor 217, garing IN garing DPC, strip 29.B, strip 26.B, garing 11 garing 2002, 202 tertanggal 10 November 2023, yang ditunjukkan DPC-BDIP Kota Medan kepada Bobi Nasution. Surat itu menyatakan, bahwa Bobi Nasution telah terbukti melakukan tidakkan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai dengan tidak mematuhi peraturan dan keputusan partai karena mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh partai politik lain. Seperti diketahui pada Pilpres 2024, Bobi Nasution memilih untuk berikan dukungan penuh kepada Paso 02 Prabowo Gibran sementara PDIP. Mengusung Paso 03 gancar maaf. Menyatakan Muhammad Bobi Alvif Nasution tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PDI Perjuangan, tulis surat pemecatan Bobi Nasution.